Wakil Presiden Yusuf Kala meregaskan satu-satunya jalan keluar menyelesaikan konflik internal Partai Golkar adalah terjadinya rekonsilisiasi di antara kedua grupu. Langkah selanjutnya mereka mengelar munas bersama. Hal itu diungkapkan Kala saat berdiskusi dengan Menkumham Yasona Lawli mengenai dualisme kepengurusan Partai Golkar. Tentunya saya menunjukkan bagaimana dari sisi Menkumham dengan keputusan yang ada itu. Memang pada ujungnya ialah Golkar sendiri sebagaimana juasnya kita rancang bersatu dulu, menyelesaikan dulu. Baru kemudian melihatnya ke depan. Tergantung kalau ini memang riau, ya kalau riau itu sudah selesai. Jadi harus ada rekonsoliasi kebenaran Pimnas setelah itu. Harus begitu. Karena keputusan MA dengan jelas dikatakan bahwa MA menerima sebagian, menolak sebagian. Yang diterima ialah mencabut SKM itu yang mengesahkan ancol. Yang ditolak selebihnya, artinya yang ditolak ialah pengesahan Bali. Kan gitu kan? Karena itu harus ada kedua belah pihak, harus bersatu, dulu baru membikin Raffi Menas. Kemudian menuju ke Munas. Terima kasih telah menonton!